Intro Pemirsa tingginya curah hujan sejak awal tahun 2024 ini membuat beberapa wilayah dilanda musibah banjir. Air semakin naik mulai menutupi jalan-jalan sehingga akses transportasi tersebut lumpuh total. Tingginya curah hujan sejak awal tahun 2024 ini membuat beberapa wilayah dilanda musibah banjir. Seperti yang terjadi di wilayah kecamatan Jujuhan dan Jujuhan Ilir, beberapa dusun sejak awal tahun 2024 sudah ratusan rumah yang terdampak oleh musibah banjir. Begitu juga kerugian lahan pangan juga terkena dampak luapan banjir sungai Jujuhan dan Batanghari, Kabupaten Bungo. Pada Sabtu 13 Januari 2024, musibah banjir kembali terjadi di wilayah kecamatan Jujuhan yang terjadi di dusun Pulau Jelmu. Luapan sungai Jujuhan merendam jalan Kabupaten setinggi 1 meter lebih dan akses satu-satunya keluar masuk warga Pulau Jelmu baru balai panjang dan Tanjung Pelit Lumpuh total. Warga terpaksa melalui jalan alternatif ke jalan perusahaan jalan tak tembus ke Jalalita, Sumatra dengan jarak tempuh 30 km. Luapan sungai Jujuhan juga merendam pemukiman warga Pulau Jelmu sebanyak 50 rumah. Air setinggi 1 meter, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Asmuni, Kepala Kampung Tebing Tinggi Pulau Jelmu mengatakan bahwa betul ini banjir sudah ketujuh kalinya melada Pulau Jelmu tersebut. Untung saat ini kendaraan belum bisa lewat baik itu kendaraan bermotor maupun mobil. 2024 ini, 2024 itu banjirnya sudah 5 kali, 2023 akhir itu sudah 2 kali. Jadi total semuanya banyak kebanjiran ya, di dalam tahun ini sudah 7 kali. Lalu lintas kendaraan sekarang, untuk roda 2 putus, roda 4 pun juga tidak bisa lewat. Sudah putus total. Sampai saat sekarang ini, Alhamdulillah belum ada nampaknya. Dari musibah banjir yang melanda saat ini, warga korban yang terdapat banjir sangat mengharapkan bantuan pemerintah berupa sembako, air bersih, serta obat-obatan untuk kebutuhan selama banjir. Kontributor BTV, Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo. Terima kasih telah menonton!